Wakil Wali Kota Tegal, Jawa Tengah, selasa pagi melakukan sidak ke sekolah yang dijadikan percontohan pembelajaran tatap muka. Sidak ini untuk memastikan protokol kesehatan di lingkungan sekolah diterapkan secara ketat. Kota Tegal, Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang dijadikan sebagai percontohan pembelajaran tatap muka atau PTM. Dari sejumlah sekolah yang ada, hanya empat sekolah yang dijadikan percontohan pembelajaran tatap muka atau PTM tersebut. Kempat sekolah tersebut yaitu SMP Negeri 1, Madrasah Alia Negeri, SMK Muhammadiyah 1, dan SMA Al-Irshad. PTM dilaksanakan dengan berikan empat mata pelajaran dengan masing-masing mata pelajaran berlangsung selama 30 menit. Salah seorang siswa kelas 7 mengaku senang dengan pembelajaran tatap muka. Menurutnya materi yang disampaikan oleh guru lebih mudah dipahami dibandingkan dengan pembelajaran daring. Langsung pelajaran diajar sama guru, gak cuma lewat hape. Kalau lewat hape, kesulitan? Beberapa ada pertanyaan yang dimulai tanya ke sekolah. Kadang mau tanya ke orang tua, juga orang tua kurang paham. Sementara itu, Wakil Wali Kota Tegal Muhammad Jumadi mengatakan bahwa berdasarkan tinjauan langsung, masing-masing sekolah sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan ketat. Ada pun baru empat sekolah yang dijadikan percontohan ini bertujuan untuk mempermudah pemantuan perkembangan para siswa. Semua mematuhi kelompok kesehatan semua, bahkan daftar isian yang harus diisi oleh SMP, yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan, semuanya kita fulfill, artinya memenuhi syarat. Untuk itu, saya terima kasih ke Kepala Sekolah, Kepala Pendidikan di Kota Tegal, yang sama-sama bersinergi, berkolaborasi untuk mendukung, men-support program pemerintah kota, sekaligus pemerintah provinsi dan pemerintah pusat di dalam melaksanakan KBR Kota Muka. Seluruh guru di sekolah yang dijadikan sebagai percontohan tatap muka sebelumnya telah menjalani vaksin. Di SMP Negeri 1 Kota Tegal, total siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka telah dibatasi hanya 110 siswa dalam satu kelas di isi 15 siswa yang bertujuan untuk menjaga jarak tempat duduk antarsiswa. Yulia Rianto, Kompas TV, Tegal, Jawa Tengah Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbarui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.